peringatan untuk waktu. Bih SDM, ternyata ada kira-kira sekitar 69,9 yang produktif sedang sisanya tidak, sehingga ada 44 persen, jadi ada 100 orang yang produktif menanggung 44 orang yang belum produktif. Dan berikutnya, slide berikutnya, slide berikutnya, untuk tenaga kerja ini paling banyak adalah 31 persen adalah industri, yang 20 persen adalah pertanian dan 20 persen adalah perdagangan, slide. Ini adalah untuk indeks pembangunan manusia, ini sudah mencapai hampir 75 untuk di Kabupaten Semarang dan ini lebih tinggi dari nasional, slide. Sedangkan untuk inflasi, naik sedikit, namun Alhamdulillah masih di bawah 3 persen dan terkendali. Pertumbuhan ekonomi kita juga turun karena ada pengaruh dari ekonomi global, sekarang masih 5,59 persen. Sedangkan pertumbuhannya ini ada masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi dari nasional, slide berikutnya. Ini sama inflasinya, slide berikutnya dibanding dengan ekonomi nasional. Sedangkan kemiskinan, kemiskinan kita turun menjadi 7,04, masih lebih tinggi dibanding kesalahan 3 dan kota Semarang. Tapi Alhamdulillah kita sudah turun dari 11 menjadi 7,04, slide berikutnya. Ini adalah infrastruktur, Alhamdulillah kita bisa membangun jalan-jalan Kabupaten, sudah hampir 80 persen jalan Kabupaten adalah terbangun dengan baik, slide berikutnya. Ini adalah lingkaran hidup dan pengembangan untuk kelanjutan, ternyata ini memang masih belum, karena 30 persen dari perkotaan harus sudah ada sebagai lahan untuk ruang terbuka hijau. Sekarang baru sekitar 25,88 persen. Slide berikutnya, ini sama ini adalah untuk indeks tentang sampah dan juga untuk sampah di air dan udara, kita masih tergolong cukup, karena ada hampir 70 persen. Slide berikutnya, ini adalah tentang penanggulangan sampah, naik karena kita bangun tempat-tempat untuk pembuangan sampah, termasuk TPS-TPS. Slide berikutnya, ini adalah inovasi daerah yang ada, kita ada untuk anak-anak SMA, ada mesin untuk starter mobil, ada tempat alat untuk inovasi, alat untuk menghitung cawaran infus. Slide berikutnya, juga anak-anak sekolah dengan membuat ramuan dari daun untuk obat nyamuk, serta untuk obat nyamuk dari limbah-limbah ampas tahu. Slide berikutnya, ini untuk rumah sakit ada es santik jadi elektronik untuk pemerayanan secara terpadu, terbuka dan cepat untuk di rumah sakit. Slide berikutnya, ini adalah kita punya program yang namanya Gada Penangkis, adalah gerakan daerah dan desa untuk penanggulangan kemiskinan, dengan fokus kepada ekonomi dan juga kepada kesehatan. Slide berikutnya, untuk ini kita kerjasama dengan desa, kalau tadi Pak Gubernur 1 SKPD, 1 tempat miskin, kita 1 desa di target 3-4 KK untuk penanggulangan miskin. Dan ini sudah kita tandatangani MOU ini dengan kecamatan, jadi satu desa di tiap kecamatan ada 4-5, kira-kira ada 10 KK, 10 keluarga. Slide berikutnya, kemudian ekonomi, ini juga sama kita ada namanya MAIS, jadi bagaimana kita mengadakan kawasan untuk MAIS, Kekembangan ekonomi di Kabupaten Semarang. Slide berikutnya, ini adalah untuk kreativitas anak-anak dan juga kita kerjasama dengan BWPT untuk bagaimana memanfaatkan jalur-jalur yang dekat dengan jalan tol untuk UMKM-nya. Kita bekerjasama untuk menjual UMKM. Slide berikutnya, seperti ini adalah untuk pariwisata, utama kami adalah di Gedung Songo, bagaimana kita mengadakan event-event di Gedung Songo, sehingga ada pengunjung-pengunjung yang bisa meningkatkan income dari daerah. Slide berikutnya, ini adalah tentang bursa ekonomi desa, jadi ekonomi desa ada inovatif desa, ada 36 desa yang sekarang mengembangkan untuk pariwisata di desa. Dan itu kita kembangkan untuk UMKM-nya seperti misalnya, tentang slide berikutnya, tentang kulinernya, kerajinannya, dan juga makanan-makanan yang lain. Slide berikutnya, ini adalah tentang izin, perizinan kita tingkatkan sampai di kecamatan. Untuk UMKM ini hanya sampai di tingkat kecamatan saja, tidak usah sampai ke kabupaten, dan itu dilaksanakan dengan gratis. Slide berikutnya, ini adalah kerjasama kita dengan PT KAI, bagaimana menjual barang-barang di tempat-tempat untuk museum kereta api itu. Seperti misalnya slide berikutnya, ini adalah barang-barang yang dijual di museum kereta api, rajinan-karin dari encengkodok. Slide berikutnya, ini adalah bagaimana kita mengembangkan, sedang mengembangkan untuk lalat hitam. Lalat hitam untuk menghancurkan sampah-sampah yang kira-kira belum bisa terserap. Slide berikutnya, karena sampah kita baru sekitar sepertiga, ada 5 TPSR yang besar, dan 164 TPS yang ada di kecamatan dan kabupaten dan desa-desa. Slide berikutnya, ini adalah inovasi kita daripada wisata, kita ingin mengembangkan di daerah wisata adalah tentang pengembangan wisata di Telokopening, dan juga pengembangan di Rawa Pening. Slide berikutnya, ini adalah wisata juga sama tapi jalan, dan juga wisata waduk atau waduk yang akan dibangun di sungai Jeragung, dan juga jalan tembus antara di daerah wisata kita dengan jalan tol, ini perlu dibangun juga jalan tembusnya. Demikian, saya kira yang perlu kita sampaikan. Maturnuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnuhun, Bapak Bupati Semarang. Ya, singkat, padat, jelas, dan semuanya memang fokus kepada inovasi-inovasi yang memang sudah dilakukan. Tadi memang banyak juga untuk terkait sektor pariwisata ya Bapak. Baik, selanjutnya Bupati Demak. Kepada Bapak Haji Muhammad Natsir, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, Pak Wakil, dan saudara-saudara semua yang hadir di sini, semua yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Untuk Kabupaten Demak, langsung saja, permasalahan yang masih ada di Kabupaten Demak. Pak, Pak, dipaskan sama mic-nya, Pak. Nah, sip. Permasalahan-permasalahan yang masih ada di Kabupaten Demak. Kemiskinan Demak, 11,86 persen. Masih tinggi. Terima kasih. Insya Allah, kami akan selesaikan. Pengangguran Demak, 5,46 di atas Jateng dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi Demak, 5,36 persen. IPM dan IPG, Kabupaten Demak, 71. IPM, 71,87. IPG Demak, 90,57. Rata-rata lama sekolah, 7,55 perlu ditingkatkan. Dan pengeluaran per kapita di Demak, 10,34 juta per tahun di bawah Provinsi dan Nasional. Kita ingin meningkatkan. Saya saing di wilayah Kabupaten Demak, rob dan abrasi, banjir, konektivitas, kesenjangan wilayah. Inovasi yang harus untuk menyelesaikan. Satu, penanggulangan kemiskinan, bantuan RTLH, jam kesedah terintegrasi BPJS dan kesehatan, jam persal jaminan persalinan, basimda, biasiswa miskin daerah. Yang kedua, untuk mengurangi pengangguran, pelatihan sertifikasi dan penempatan kerja, padat karya, job fair, bursa kerja. Yang ketiga, peningkatan kualitas daya saing, bantuan pendidikan S2, rumah sakit umum daerah yang baru sudah kita buka di Karangawen. Upaya promotif dan preventif, GERMAS, UDF, dan PHPS. Selanjutnya, peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, pendampingan usaha mikro, kecil, dan kluster ekonomi, promosi dan layanan investasi, pemberdayaan GUMDES. Yang kelima, peningkatan daya dukung. Peningkatan daya dukung dan daya saing wilayah, pembangunan jaringan irigasi tersier dan embung, pertempatan infrastruktur jalan Kabupaten dan Poros Desa, pembangunan TPA baru, Desa Tangguh Bencana. Kesiapan daerah untuk penyelesaian itu, program Perpres 79-2019. Pembangunan Bendung Karet Kali Kuntrak Kabupaten Jemak. Ini kalau yang umum disebut orang-orang dan seluruh masyarakat Kali Tuntang. Tapi untuk Kali Tuntang mulai dari Desa Wono Salam, Desa Pelosok sampai Tambak Pulusan, sampai Pantai, itu masyarakat menyebutnya Kali Kontrak. Kemudian pembangunan kolam retensi, waterstruck dengan pompa di kawasan Tol Tangguh Laut Kabupaten Jemak. Pembangunan TPA Kabupaten Jemak di Desa Berahan. Pembangunan IPA 100 liter per detik Kabupaten Jemak, peningkatan terminal TPOA Kabupaten Jemak, pembangunan transportasi masal berbasis rel Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jemak, dan Kabupaten Gerobokan, pengembangan pelabuhan perikanan pantai Moro Jemak Kabupaten Jemak, pengembangan pengolahan rajungan di Kabupaten Jemak. Kesiapan Kabupaten Jemak yang telah disiapkan satu, peredah satu tahun 2020 tentang revisi RTRB Kabupaten Jemak sudah ditetapkan tanggal 28 Februari 2020. Penyusunan studi kelayakan, amdal, dan DID, penyerahan aset lahan terminal ke Kemenhub 5 hektare sudah, pengadaan lahan TPA 20 hektare, pembangunan fasilitas dalam TPA, pagar, jalan utama dan sender, shelter penimbunan sampah, jembatan menuju TPA, jembatan timbang, dan gedung pengelolaan. Ini maksudnya jembatan timbang untuk menimbang sampah. Harapan dukungan dari pemerintah provinsi maupun pusat, pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jemak yang dapat meningkatkan daya dukung lingkungan mengatasi masalah rob, abrasi, banjir, dan kelestarian alam. Kemudian peningkatan konektivitas wilayah dan sinergitas pusat produksi, pusat pertumbuhan, dan wilayah pemasaran. Kemudian peningkatan aktivitas ekonomi dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Dampaknya lokal, regional, nasional, karena tembak wilayahnya adalah sebagai penghubung dari kota provinsi ke daerah-daerah lain. Usulan prioritas kegiatan ini disampaikan dalam rakortek. Terima kasih semuanya. Terakhir, ini akan bisa diselesaikan dengan cara huyob rukun masyarakat Kabupaten Jemak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maturnubun, Bapak Bupati Demak atas inovasi-inovasi sharing inovasinya di wilayah Demak tentunya. Baik, sekali lagi, nanti kita akan lebih fokus kepada inovasi yang sudah dilakukan, utamanya pada penguatan SDM, penanganan kemiskinan, pengangguran, ekonomi rakyat, dan juga regionalism. Selanjutnya, yang di ujung ini, kalau tidak salah, dari Gerobogan, Ibu Bupati Gerobogan, Ibu Sri Subharni, monggo Ibu, bisa memaparkan inovasi-inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Gerobogan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.